Intro Hai, welcome to my class Saya Anty, saya Mawar, saya Syarina Selamat datang di FX Channel Kali ini kami akan membawakan bateri neuron Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video edukasi selanjutnya Semoga belajar So, sarap atau neuron merupakan suatu kerja utama Dari sistem sarap yang berfungsi menghantarkan infus listrik Yang berbentuk akibat adanya suatu simulan atau rangusangan Neuron juga merupakan komponen utama jaringan sarap Pada semua hiruan kecuali spons dan plogosola Tumbuhan dan jamur tidak memiliki sel sarap Ada pun struktur neuron Dendrit berfungsi mengirimkan infus ke badan sel sarap Sedangkan aksor berfungsi mengirimkan infus dari badan sel Ke parah, yang lain, atau ke jaringan lain Apabila infus dan nerit mengalami kerusakan Maka seseorang tersebut akan mengalami perikuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nerves atau saraf aferent yang membawa infus sensoris dan reseptor di seluruh bagian tubuh Seperti kulit, kuping, mata yang kemudian akan diteruskan ke CNS Eferent neurons Eferent nervous atau saraf eferent yang membawa sinyal dari CNS menuju otot dan kelenjar Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsung tulang belakang Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu Misalnya saat tangan kamu melakukan pergerakan refleks ketika menyentuh sejangkir T yang panas Gerakan refleks itu tanpa kamu sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat loh Otak dan sumsung tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena terjadi saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh Sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus kamu lakukan ketika menerima informasi tersebut Contohnya saat kamu ingin minum secangkir teh Otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada secangkir teh di depan kamu Bersamaan dengan itu hidung kamu akan menerima rangsangan berupa aroma dari teh tersebut Kedua rangsangan itu kemudian dikirim ke otak untuk memberikan sinyal kepada tangan kamu Sehingga tangan kamu bergerak mengambil cangkir untuk memasukkan teh tersebut ke mulut kamu Itulah penjelasan tentang neuron Jangan lupa nonton video edukasi selanjutnya Hanya di Rx Channel Salam